Intro Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini daripada berita harian online Berita nasional, Dr. Mahathir hampir putus asa Kuala Lumpur, Tun Dr. Mahathir Muhammad mendedahkan hampir berputus asa ketika bertarung nyawa akibat masalah jantung hingga dimasukkan ke Institut Jantung Negara IJF hampir 2 minggu bulan lalu Bekas Perdana Menteri itu mengakui ada ketika beliau sudah putus harapan untuk sembuh ketika ditempatkan dalam unit rawatan koronari CCU IJN akibat penyakit berkenaan yang disifatkannya sebagai amatru Bagaimanapun katanya takdir menentukan beliau kembali pulih berkat doa ribuan rakyat Malaysia yang tidak putus-putus mengharapkan negarawan itu sembuh selain usaha pakar perubatan di IJN untuk menyelamatkan nyawanya Saya ucap terima kasih ramai yang berdoa untuk saya pulih dan hasilnya ialah saya telah pulih daripada satu penyakit yang bagi saya amat teruk ada kalanya saya tak harap nak pulih tetapi dengan rawatan yang diberi di IJN saya pulih katanya dalam satu video pendek yang dimuat naik di account twitter rasminya Dalam video hampir satu minit itu Dr. Mahathir yang juga Ali Parlimen Langkawi kekal berkenaga walaupun masih dalam pemulihan ketika menyampaikan ucapan berkenaan Video itu turut menyelidikan rakaman menunjukkan Dr. Mahathir bersama istri Tundokter Siti Hasma Muhammad Ali bersiar-siar di sekitar Tasik Putrajaya Dr. Mahathir dilihat ceria dan berkenaga ketika berjalan di sekitar Tasik itu Ada ketika beliau dilihat duduk di kerusi sambil seorang anggota kesehatan memeriksa kadar oksigen dan degupan jantung beliau Mengulas lanjut keadaan kesehatannya ketika ini Dr. Mahathir mengakui sudah hampir kembali kepada keadaan biasa dan boleh melakukan kegiatan harian Saya hampir macam biasa tapi tidaklah begitu kuat nak bekerja dan sebagainya Tapi saya harap saya akan pulih katanya Pada 5 Februari lalu IJN memaklumkan bekas Perdana Menteri itu dibenarkan keluar dari IJN dan menjalani pemulihan di rumah Beliau dimasukkan ke IJN pada 21 Januari lalu Susulan prosedur elektif yang dilaksanakan 2 minggu sebelum itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!